Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channelnya Cak Iam Khalid Pada kesempatan kali ini, saya mau unboxing kaos ya Unboxing kaos, kaos polos seperti yang saya pakai Nah, kita dulu ya Ini kaos Dapat stiker guys Dapat stiker dari yang jual Thank you, apa ini bacanya ini Thank you, terima kasih atas kepercayaan kepada toko kami Jangan lupa memberikan ulasan dan penilaian bintang 5 Penilaian dari kakak sangat berharga bagi kami Untuk memberikan pelayanan yang terbaik, semoga bagai selalu Amin, semoga tokonya ini lancar jaya ya guys Semoga tokonya lancar jaya jualannya Saya sudah dua kali ini belanja di toko ini Nanti teman-teman bisa cek link dari tokonya Saya boleh di Shopee ya Nanti saya kasih cek untuk Eh, saya kasih apa link dari tokonya Nah, ini yang pertama Ada yang ukuran XL ya Tapi ini enggak, enggak saya buka Soalnya ini buat adik saya Terus kemudian satunya Yang mau saya review Ya, ini Nah, ini mau saya pakai dulu ya Ini kaosnya ukuran XXL Jadi super besar Nah, seperti ini guys Lebar sekali Selanjutnya Akan saya tampilkan untuk Detailing kaos ya Nah, jahitannya seperti ini kawan Jahitannya seperti ini Terus kemudian untuk Bagian sini Pinggiran atas Nah, jahitannya seperti ini ya Cakep sekali jahitannya Kemudian untuk pinggirannya Nah, pinggiran bodi Samping Ini dijahit ya kawan Modelnya ini model jahitan Jadi Ada beberapa kaos yang memang Sebelah pinggir sini itu Enggak pakai dijahit Untuk ini Dia dijahit Terus kemudian bagian bawah Model jahitannya Nah, ini bagian bawah ya kawan Nah, bagian bawah jahitannya seperti ini Ada tiga baris Cakep sekali Nah, seperti ini ya Jadi Kaos ini Model-model seperti ini Sering juga dipakai untuk Cetak sablon yang ada di destroy ya Kawan Jadi ini adalah penampakan dari Jahitan dalam kaos ini Seperti ini ya Jahitannya Tuh Bisa lihat detailnya Jahitannya rapi sekali ya Ini Bagus Ini saya ambil yang O-neck ya Atau Lehernya Bentuknya Bundar Kan ada yang V-neck Ada yang O-neck Yang V itu Yang ininya agak Dadanya sini agak Bawa dikit Ini yang O-neck ya Nah, ini detail dalamannya Sangat bagus sekali jahitannya Rapi juga Ini yang bagian bawah juga Seperti ini Detailingnya Nih Detailnya ya Bagus sekali Rapi Ini akan Saya coba dulu ya Kaosnya Kaosnya sudah Saya pakai ya kawan Nah Seperti inilah Penampakan dari kaos Ketika sudah Menempel Di Badan Nah For your info Asik Badan saya ini Sekitar kurang lebih Sembilan puluhan Kilo ya kawan Nah Dan Kaos ini Bagian bawahnya juga Sangat panjang Nah Teman-teman bisa lihat ya Itu sampai Seperti itu Kira-kira Di bawah Bagian Bokong ya Jadi panjang sekali Cocok Bila Kita ingin Menggunakannya Sebagai kaos daleman ya Kalau mau pakai sarung Kita pakai kaos ini Terasa aman Dan ini adalah Oh Neck Yang saya masuk tadi Ini Bagian lehernya Berbentuk Bundar ya Atau melingkar Dan dia tidak terlalu ketat kawan Terus kemudian Untuk bagian Sampingnya Bagian lengan Seperti itu Panjangnya Nah Lumayan Tidak terlalu ketat banget Ya Mungkin badan saya saja Yang agak oversize Tapi overall Ini juga Tidak terlalu ketat kawan Untuk badan saya Jadi tetap bisa Nyaman dipakai Untuk gerak-gerak lengan Juga Masih nyaman Tidak terlalu takut Sobek ya Mantap Nah Kaos-kaos yang Seperti ini Ini model kaosnya adalah Model Katun ya Katun combat Ini kalau tidak salah 30 30 30S Nah Seperti ini Enak kaosnya kawan Jadi Dia biasanya Dipakai oleh Ini Tempat usaha-usaha Sablon Nah Terus kemudian Disablon Tergantung Yang nyablon ya Bisa jenis Plastisol Dan sejenis yang lainnya Saya kurang paham untuk Jenis-jenis penyablonan Dan ini Biru ini Ini adalah Kaos yang Pertama kali saya beli Di toko ini Saya cuci sudah Sebanyak 3 kali Ukurannya juga sama Dengan punya saya XXL Saya cuci ini Berkali-kali Itu juga Dia tidak Langsung yang Apa Ngomolar banget Tidak Dan Bentuknya juga tetap Enak Dipakai gitu ya Jadi tidak langsung Apa Kan ada kaos itu ya Yang kalau dicuci itu Langsung Luntur Warnanya Ini tidak Ini baik-baik saja Jadi Kekuatan dan warnanya Juga Bagus Terus kemudian Ini juga sama Kawan Jadi Untuk jenis jahitannya Itu juga sama ya Dengan kaos yang Sedang saya pakai ini Cuman ini warnanya biru Ini Saya pertama kali Beli Iseng-iseng Awalnya itu Jadi pengen beli aja Kaos yang Kompet Tapi warna-warni Supaya Enak aja dipakai Menyesuaikan dengan Baju kemeja saya Yang Warnanya juga berbeda-beda Jadi ini saya pakai Sebagai kaos daleman Di keseharian Jadi Saya mending pakai Kayak gini Enak Jadi seluruh Badan itu Ketika berkeringat Dia bisa masuk ke Ini Ke kaos saya Daleman ini Kalau saya pakai Kaos sang-sang Atau singlet ya Udah singlet Nanti Bagian sini Sering kao Baju saya itu Karena Keringatnya Enggak keserap Langsung kena Kain baju Kalau ini kan enak Jadi Panjang Untuk keringat Bisa langsung Keserap Ke apa Ke kain ini Ya kayak ini Saya sekarang sedang berkeringat Ini teman-teman bisa lihat Nah ini adalah Apa ini Istilahnya Keringat-keringat saya Keringat saya ini sudah Mulai terserap oleh Kaos ini Nah Ini adalah Lu ini Saya berkeringat ini ya Berkeringat Maksudnya Menunjukkan bahwasannya Kaos ini tuh memang Benar-benar bisa Menyerap keringat Model-modelnya seperti ini Dan rasanya Ya enak kawan Karena memang keringatnya loh Ini juga bisa Lihat ya Keringat saya Yang terserap oleh Kaos ini Oke kawan Cukup Sekian Review singkat Dari saya Tentang Kaos Katun Katun Kompet Insya Allah ini 30S Serinya Seri 30S Dan warnanya Juga ada Warna-warna yang lain Jadi teman-teman Bisa menyesuaikan Warna yang ada Di kaos ini Dengan Jenis Baju Teman-teman Semuanya Yang mungkin Seragamnya Warnanya berbeda-beda Tinggal beli aja Kaos yang Warnanya Senada dengan Baju Teman-teman Semua Jadi enak kan Bisa dipakai Di bagian dalam Sini Jadi gak kelihatan Kontras banget Tapi Masih senada Dengan Bajunya Terima kasih kawan Kalau menyaksikan Tayangan dari saya Dan jangan lupa Untuk klik Like Dan subscribe Channel saya Biar saya Cepat Mendapatkan 1K Subscriber Terima kasih banyak teman-teman Kalau teman-teman Pengen Saya subscribe balik Mudah saja Tinggal Tinggalkan komen Di komentar saya Dan jangan lupa Untuk bantuan subscribe Nanti insya Allah Akan saya subscribe Balik ke channelnya Teman-teman semuanya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya I don't know Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati